Memberi teladan dan melengkapi Jadi misalnya saya ini orangnya sulit atau lupa sering banget gak nutup atau gak ngunci pintu gitu ya Nah istri saya melengkapi dengan menutupnya dengan menguncinya memberikan teladan Maka saya justru merasa wah saya membutuhkan pasangan saya Karena yang saya ini lemah dia kuat dia melengkapi saya Saya memang lemah dalam hal itu tapi kan punya kekuatan di bidang yang lain Nah sikap hidup saling melengkapi menerima karena memahami latar belakang ya Kalau gak memahami juga kadang sulit sekali untuk menerima Maka dalam hidup bersama dimana melengkapi menerima dan memberikan pengampunan Mengampuni seumur hidup karena memang orang itu akan salah lagi dan salah lagi Mengampuni sebagai gaya hidupnya Maka itulah salah satu kunci bagaimana kita bisa menjalani pernikahan dengan bahagia